Kali ini membahas tentang fakta-fakta Ferdi Sambo minta BAP Putri Candrawati tak disebar dari Aib Keluarga. Berikut ini pembahasannya tentang fakta-fakta Ferdi Sambo minta BAP Putri Candrawati tak disebar dari Aib Keluarga. Suara.com persidangan kasus penembakan Brigadir J yang menyebabkan Ferdi Sambo dan sang istri. Putri Candrawati menjadi tersangka telah digelar pada Senin 17 Oktober 2022. Dalam persidangan tersebut, Jaksa membacakan setiap dakwaan kepada Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, termasuk permintaan khusus Ferdi Sambo tentang BAP sang istri. Simak inilah 5 fakta selengkapnya. 1. Ferdi Sambo minta BAP Putri tidak disebar. Dalam persidangan pembacaan dakwaan kasus dugaan pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyampaikan bahwa permintaan Ferdi Sambo kepada para hakim dan Jaksa untuk tidak membacakan berita acara pemeriksaan. BAP Putri Candrawati yang dilaporkan melalui Pores Metro Jakarta Selatan. 2. Menyangkut Aib Keluarga Permintaan Ferdi Sambo tersebut awalnya disampaikan melalui AKBP Arif Rahman Arifi. Tersebelumnya sempat menemui penyidik Pores Jakarta Selatan untuk meminta penyidik membuatkan satu folder khusus untuk file laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Jek kepada Putri Candrawati. Namun, Sambo menghubungi kembali dan mengingatkan bahwa jangan sampai BAP bocor atau tersebar karena menyangkut soal keluarga. Sambo mengkhawatirkan hal tersebut dapat membuat malu karena merupakan Aib Keluarga. 3. BAP Susi Sempat Bocor Di sisi lain, BAP Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang berada di tempat kejadian. Perkara di rumah Ferdi Sambo di Magelang saat Brigadir Jek disebut melecehkan Putri dikabarkan bocor. Di dalam BAP yang sempat tersebar di media sosial tersebut, Komasan diduga telah menyangka bahwa pelecehan tersebut hanyalah rekayasa dan sengaja dilakukan karena tujuan tertentu. Hal ini sempat dibahas oleh YouTuber Anjas Asmara yang menyinggung soal keberadaan BAP. Susi yang bocor dan diduga jadi bukti kuat adanya dugaan. Laporan fiktif oleh Putri Candrawati 4. Ferdi Sambo dan Putri Candrawati ajukan ekspresi Walaupun permintaan Ferdi Sambo telah dipenuhi, Namun kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati tetap mengajukan nota keberatan atau ekspresi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Yang sudah dibacakan kemarin, Senin 18 Oktober 22, Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati pun mengungkap alasannya. Mengajukan nota keberatan karena menduga surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dengan tidak rumuh, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. 5. Dugaan isi BAP Putri Candrawati Isi BAP Putri pun diduga berisi tentang kronologi bagaimana Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya. Namun, hal tersebut dibantah langsung Jaksa yang menyingkap bahwa laporan Putri Candrawati merupakan laporan fiktif. Nah itu tadi pembahasan tentang fakta-fakta Ferdi Sambo minta BAP Putri Candrawati Tadi Seber, Dali Aik Keluarga. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar ini. Terima kasih sudah nonton video ini, salam toleransi.